Potter, DJ sampai setiap? Suara gari ke Potter? Nah Halo Sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya Kali ini kita akan membahas alur cerita film Dufanda Jaganadam atau DJ Sebuah film India yang rilis tahun 2017 Bergenre action comedy Dan tanpa berlama-lama Mari kita masuk ke intronya dulu Di awal film memperlihatkan seorang anak kecil Yang bernama Dufanda Jaganadam Yang masih berusia 10 tahun Dan sering melihat ketidakadilan di lingkungan di Finjayawanda Ayah Jaganadam mempunyai usaha catering Yang bernama catering Annapura Sin lalu memperlihatkan sibuknya Suatu usaha catering Annapura Yang segera mengantar pesanan Untuk acara persembahan dan persembayangan agama Hindu Dan tibalah Saat menagi uang pembayaran pesanan catering Terlihat pemilik catering Annapura atau ayah Jaganadam yang protes Hanya dibayar 5 ribu saja Yang seharusnya 20 ribu Karena bahan pokok naik Akhirnya dia meminta 10 ribu saja Tapi yang didapatkannya hanyalah tamparan dari si pemesan tadi Kejadian itu pun dilihat oleh Jaganadam Yang membuat dirinya sangat marah Sin lalu menunjukkan Jaganadam mendapat nasihat dari kakeknya Kakeknya berkata Kebaikan kita harus nyata Dan bukan malah mengharapkan kebaikan Kemudian Sim berlanjut ke pandai Jaganadam Yang mengantar kakaknya pergi kuliah Selesai mengantar Jaganadam pergi Namun penah kakaknya terbawa oleh Jaganadam Ia segera menyusul kakaknya Tapi dia malah melihat kakaknya itu digoda Dua laki-laki nakal Seketika dia langsung marah Namun dia mengingat pesan sang kakek Tentang kebaikan kita harus nyata Dan bukan malah mengharapkan kebaikan Seketika dia langsung mencemong mukanya dengan tinta pulpen Dan Jaganadam menghajar dua laki-laki itu Aksi Jaganadam tidak disukai ayahnya Dan malah mendapat tabukan dari ayahnya Lalu Jaganadam dibawa ke kuil dan diberi kalung Rutraksha Dimana jika dia memakai kalung itu Dia diharamkan berkelahi Sambil menjambak rambut ayahnya Dia lalu bersumpah Jika dia melepas kalungnya Dengan sengaja maka ayahnya akan mati Scene berlanjut di dua minggu kemudian Jaganadam membantu ayahnya di pasar Tapi tiba-tiba suara pistol membuat ketakutan para warga pasar Jaganadam lalu bersembunyi melihat seorang preman pasar Dengan anak buahnya menembak pundak seorang polisi Seorang pedagang melihat Jaganadam dan menyuruh segera pulang ke rumahnya Dan ketika hendak berdiri Kalungnya malah tersangkut dan terlepas dari lehernya Itu berarti dia boleh berkelahi Dia langsung lari mengambil pistol Dan menembaki kelima anak buah preman tersebut Bos preman ketakutan dan memberi uang kepada Jaganadam Agar tidak menembaknya Jaganadam yang tidak tertarik Dia langsung menembaknya dan berakhir dengan kematian sang bos preman Lalu Sin berpindah ke kantor polisi Saat polisi yang bernama Furosotan hendak menanyain Nama Jaganadam yang justru fokus kepada laki-laki Dengan kasus pemerkosaan wanita kampus Tanpa pikir panjang Dia langsung menembaki laki-laki itu sampai modiar Setelah membunuh Jaganadam meletakkan pistol dan menyebut namanya Jaganadam Duvar Jaganadam Furosotan yang melihat itu langsung marah Karena Jaganadam tidak bisa menahan diri membunuh seseorang Mereka pun berdebat dan berakhir dengan kesepakatan antara mereka berdua Wartawan berdatangan dan menanyakan sang pelaku yang berhasil membunuh preman pasar itu Lalu polisi menjawab Pembunuhnya adalah seorang manusia yang bernama DJ Hari-hari pun berlalu Sampai Jaganadam kini sudah dewasa Jaganadam kini adalah orang yang periang dan banyak bicara Ia bahkan dengan mudah menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan Tiba-tiba Pursotan menelpon dan memberitahu Kalau sudah terjadi masalah di kota Hiderabad Mereka kemudian bertemu di stasiun Target kali ini adalah Tilo Marset Seorang kontraktor besar yang didalamnya terdapat bisnis narkobes Dimana anak buah Tilo mencekokin narkobes kepada anak sekolah Penyelidikan pernah dilakukan Tapi berakhir dengan kematian tiga polisi Pursotan berkata DJ alias Jaganadam harus melumpuhkan anak buah Tilo Marset Agar dia jadi lemah Tapi DJ lebih tertarik memusnahkan biang alias akarnya saja Agar masalah langsung tuntas Hari eksekusi pun tiba DJ mendatangi sarang Marset Dan dengan mudahnya mengatasi mereka sendirian Tidak hanya Tilo Marset yang dia bantai Namun semua penjahat yang dilaporkan Pursotan telah ia bantai Habis semuanya Scene lalu menunjukkan Royala Naidu Ia adalah seorang mafia Pekerjaannya ialah menipu dengan modus investasi hunian kredit Yang bernama Hunian Royala Naidu Dia adalah pendiri Agro Diamond Setiap ada yang komplain tentang penipuannya Dia tidak akan segan-segan menghabisi nyawa orang tersebut Scene lalu berpindah Puja dan teman-temannya yang sedang berdiskusi Tentang pernikahan Mai Hili Yang belum mengetahui wajah calon suaminya Karena terikat oleh adat Teman-temannya berencana akan mengadakan pertemuan sebentar Dengan calon laki-laki Puja akan berpura-pura menjadi mempelai wanita Ternyata mempelai pria adalah teman DJ Yang bernama Fitness War DJ juga berpura-pura menjadi mempelai pria Sampailah waktu pertemuan mereka Puja dengan pakaian seksuenya beranjak dari kolam renang Dan membuat tonjolan dan lekukan tubuhnya terlihat Sangat menggoda bagi DJ DJ yang tidak tahan melihat lekukan Puja Ia lalu memarahi Puja Karena menggunakan bikini Tapi akhirnya mereka pun saling berbicara Terlihat Fitness dan Mai Hili yang mengintip mereka berdua Pembicaraan Puja dan DJ sangat memalukan Namun akhirnya Fitness dan Mai Hili saling mengaku Kalau mereka adalah calon pengantian sebenarnya Fitness lalu memberikan nomor telponnya Sesampainya di rumah Mai Hili akhirnya telponan dengan Fitness War Untuk mengajaknya bertemu Fitness pun mengiakannya Tapi pertemuan mereka dipergoki oleh DJ Dan lalu DJ menyeret Fitness pergi Kembali Puja merasa penasaran dengan DJ Dan dia berencana akan menggoda DJ Agar kedua pengantin itu dapat leluasa bertemu Kesokan harinya Puja mulai beraksi Lalu dia berteriak siapa yang membuat kopi ini Semua orang heran dengan sikap Puja yang tidak sopan itu DJ datang dan mengaku kalau dialah yang buat Puja lalu menyesur DJ untuk berterima kasih Dan pujiannya atas rasa kopi itu DJ merasa melayang-layang pikirannya Dan lagu ala rakyat perindapan pun diputar Berpindah ke dapur catering Ampura Terlihat pamannya yang ingin pulang dengan raut wajah yang memelas DJ mengingatkan pamannya agar tidak lupa membawa tasnya Betapa terkejutnya Pamannya menyadari di tasnya terdapat segepok uang Dia berterima kasih kepada DJ Hanya DJ yang peduli kepada pamannya Pamannya pun akhirnya pergi Pernikahan Mai Hili dan Fiknes pun selesai DJ menghampiri Puja yang saat itu hendak pulang bersama teman-temannya DJ menanyakan pernikahan selanjutnya Antara dirinya dan Puja Puja pun langsung mengaku Kalau dia hanyalah bercanda dengan DJ saat itu Agar tidak mengganggu pertemuan Mai Hili dan Fiknes War saat itu Tak hanya itu Temannya yang lain malah berkata merendahkan Dan membandingkan Puja dengan DJ Yang menurutnya tidak seimbang DJ yang tidak terima atas hinaan itu Dia lalu berkata kepada Puja Kelak Puja akan kembali dengan persan cinta kepadanya Lalu DJ pergi dengan motor Vespa kuningnya Tapi tiba-tiba Dia melihat ambulans yang parkir di depan rumah Pamannya Ternyata Pamannya meninggal bunuh diri Paman menulis surat untuk DJ Dan mengatakan penyebab dirinya mengakhiri hidupnya Itu semua terjadi karena Pamannya membeli tanah di Hiderabad Yang katanya murah Sehingga dia memasukkan tabungannya di Agro Diamond Tapi saat Pamannya datang untuk membayar angsuran terlahir Ternyata PT Agro Diamond yang hanyalah investasi bodong Ditambah lagi anak buahnya yang selalu menyalahkan Pamannya Ditambah lagi anak-anaknya yang selalu menyalahkan Pamannya Tekanan itu yang membuat Pamannya mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri di rel kereta api DJ yang tidak terima lalu berkonsultasi dengan Purosotan Lalu Purosotan menjelaskan investasi bodong Agro Diamond Telah menipu orang dengan jumlah total 9.000 croces Atau setara dengan 90 miliar Purosotan menjelaskan orang dibalik investasi bodong itu adalah Stefan Prakas sebagai direktur Dia juga adalah tangan kanan Royal Anaidu Dan yang sudah ditangkap adalah Samir Sandra Dia akan dijadikan saksi di persidangan Mahkamah Agung Samir pasti akan ditembak mati oleh atasannya agar dia tidak buka mulut Lalu Purosotan dan DJ berencana akan menangkap Stefan Prakas Agar dirinya bisa mencegah penembakan Samir Sehingga Samir dapat membuka suara tentang siapa saja yang terlibat DJ memburu Stefan dan anak buahnya Dia dengan mudah menghancurkan mereka Lalu menyuruh Steven agar segera menghentikan rencana penembakan Samir Atau dia akan membuat lubang di otak Steven Karena kepepet akhirnya dia pun meneruti perkataan DJ Purosotan menelpon DJ agar melepaskan Steven Karena mereka harus mendapatkan uang korban sebanyak 9 ribu prokes Untuk dikembalikan kepada para korban Lalu berpindah kepada menteri perumahan Dia ditanya wartawan tentang investasi bodong Setelah itu dia langsung menemui sahabatnya yakni Royal Anaidu Untuk berdiskusi Dia minta bantuan kepada Naidu Agar mau mengusahakan agar dirinya bisa menjadi ketua menteri Sebagai jaminan Naidu menikahkan putrinya cantik kepada putri menteri itu yang bernama Puja Tapi Naidu punya syarat Dia ingin tahu lebih detail siapa itu DJ Singkat cerita Puja pun setuju dengan perjodohan itu Puja dan Cantik pun janjian di Dubai untuk bertemu Awalnya ia merasa sangat kagum dengan Cantik Ia menjemput Puja di bandara Cantik memakai pakaian yang serba mewah dan mahal Lalu Cantik mengantar Puja belanja tas dan barang-barang lainnya yang Puja sukai Tapi di saat mereka berdua istirahat di kedai kopi terbesar di Dubai Puja malah kaget Karena Cantik berteriak dan menyuruh Puja memakai hand sanitizer Karena ada kuman di tangan Puja Seketika Puja merasa ilfil dengan perlakuan Cantik Ditambah lagi Cantik yang seperti orang sengklek berbicara sendiri Lalu Cantik izin ke kamar mandi Tiba-tiba Puja teringat gelang yang diberikan DJ waktu itu Puja malah teringat perkataan DJ Dan sepertinya Puja mulai jatuh cinta kepada DJ Singkat cerita Puja pun pulang ke India lagi Sesampainya di rumah Puja lalu protes kepada ayahnya Karena menjodohkannya dengan pria yang sengklek Lalu Puja berkata Yang ia cintai adalah Dufanda Jayanadem Ayah Puja pun marah-marah Dan lalu melaporkan kejadian itu kepada Naidu Naidu pun langsung memerintahkan Stephen menghabisi Janganadem Stephen lalu membawa banyak pasukan Janganadem melihat mereka dan menggiring semua keluar Seperti biasa Dia dengan mudahnya menghabisi mereka Tapi pespak kuningnya dihancurkan oleh anak puas Stephen Dan seketika mereka dihajar oleh DJ Stephen akhirnya melihat Janganadem dan mengingat seorang yang sama dengan DJ Sebenarnya semua orang tidak tahu kalau Janganadem adalah DJ Tapi Stephen menyadari hal itu Dia lalu lari tunggal langgang ketakutan Tapi DJ segera menangkapnya Saat tertangkapnya Naidu menelpon Dan Naidu tahu kalau Stephen kalah Itu ia ketahui Karena suara Stephen prakas yang merengek Naidu lalu berbicara Dan mengatakan agar DJ melepaskan anak puasnya itu Maka dia akan melepaskan Janganadem Di tengah pembicaraan Janganadem berkata Kalau Naidu sekarang sedang berbicara dengan DJ Naidu kaget dan heran Ia menyuruh Stephen menghabisi Janganadem Tapi malah menemui DJ Lalu DJ berkata Jika aku sudah bertemu denganmu Aku akan membunuhmu Sampai jumpa Berita tentang Stephen prakas Yang tertangkap sudah menyebar Para warga segera meminta keadilan Dan uang mereka dikembalikan Naidu semakin terhimpit Dia lantas menelpon menteri perumahan Dan menyuruh menteri itu Segera menangkap Stephen prakas Karena jika dia buka mulut Maka Naidu Menteri dan bawahan lainnya Akan segera terlibat pula Dalam bisnis bodong Agro Diamond Sin beralih ke rumah menteri Yang sedang makan Puja menesak ayahnya Untuk segera mengawinkannya Dengan Janganadem Atau kalau tidak Ia akan menentukannya sendiri Lalu tiba-tiba Terlihat ia dilempari batu Dari luar rumahnya Ternyata Banyak orang yang ingin Menteri perumahan itu Diturunkan Atau dilensarkan Sin berlanjut Menteri perumahan Lalu minta bantuan polisi Yang satu kantor dengan Puro Sotan Untuk menyelidiki DJ Di sana Naidu juga mendengar Pembicaraan mereka Mereka pun berencana Menghabisi Stephen prakas Sekaligus DJ Di sisi lain Prakas sedang diinterogasi Tapi sayangnya Dia takut Jika mengungkap siapa Dibalik semua itu Maka semua keluarganya Akan terkena dampaknya Scene lalu berlanjut Puja datang menemui Jagan Adam Dia malah terkejut Dan cemburu Melihat DJ Membencangi seorang wanita Imut dan lucu Yang bernama Kacu Lantas DJ Menemui Puja Puja lalu bertanya Siapa wanita Yang ia bencangi itu DJ lalu berkata Kalau Puja Sudah datang Karena sudah punya Perasaan terhadapnya Lalu DJ Malah berkata Kalau dia Akan segera menikah Dengan wanita itu Agar Puja Merasa cemburu Lalu Puja berkata Kalau sesungguhnya Ia menyukai Jagan Adam Saat jauh darinya DJ lalu terkejut Dan senang Dia bertanya Tentang bagaimana Orang tua Puja Puja lantas berkata Kalau dia akan Menjelaskan semuanya Ke orang tuanya Masuklah mereka semua Kedalam rumah Lalu tiba-tiba Kacu bertanya Siapa yang membuat kopi itu Puja yang cemburu Langsung berkata Hanya aku yang akan Menikah dengannya Kacu berkata Kau sudah gila ya Kalian nikah saja sana Kenapa aku harus Mencampurinya Di sini Kebohongan DJ terungkap Mereka berdua Lalu berfoto Lalu mengirimkan Foto selfie mereka Ke ayahnya Yang saat itu Langsung Diperlihatkan Ke Naidu Melihat wajah DJ di sana Naidu Malah mengiakkan Pernikahan mereka berdua Dan tentunya Itu akan Menguntungkan Naidu Naidu segera ganti baju Untuk menyamar Menjadi pengawal menteri Dan segera Menuju ke rumah Jagan Adam Sesampainya di rumah Jagan Adam Mereka merencanakan Pernikahan anak mereka Dan benar saja Yang Naidu Lihat memang Benar-benar DJ Dia mengingatnya Karena saat itu Dia bersembunyi Di dalam mobil Yang ditunggangi Stephen Prakas Saat sedang Melawan DJ Singkat cerita Rombongan keluarga Puja pun Bertamitan Scene lalu kembali Di rumah Jagan Adam DJ sedang bersama Ibu Dan para Bibinya Tiba-tiba Kakak kandung DJ Datang dengan Wajah yang Amat trauma Dia ternyata Diganggu oleh Anak buah Naidu Yang menanyakan Keberadaan Stephen Prakas Tapi Sang kakak yang Mengaku tidak tahu Dan tidak mengenalnya Dan hanya menangis Telepon pun berbunyi Yang ternyata Adalah Fitness War Yang sedang Dipukuli DJ segera pergi Dan menolong Sahabatnya itu Fitness War Digantung Dan hampir saja Modar Beruntung DJ datang Di saat yang tepat Dan segera Membawa sahabatnya Ke rumah sakit Sahabatnya itu Juga mengatakan Hal yang sama Tentang Stephen Prakas Teror Masih berlanjut Bahkan Seluruh anggota Keluarga DJ Diteror Ditelepon Tentang Stephen Prakas DJ berdiskusi Dengan Purosotan DJ mengeluhkan Permasalahan Yang berakibat buruk Terhadap keluarga Besarnya itu Lalu Purosotan Memberi saran Agar mereka Melepaskan Stephen Prakas Supaya keluarga DJ jadi aman Dan mereka Pensiun Tapi DJ berkata Ibu Stephen Prakas Stephen Prakas Berada DJ lalu diseret Keluar Sebenarnya Penduduk disana Ingin membantu Tapi dilarang Oleh DJ Karena berbahaya DJ terus-terusan Ditabok Tapi DJ Tidak dapat melawan Karena kalung Sumpahnya Masih terpasang Di lehernya Seseorang Menelpon Naidu Dan mengatakan Kalau Jagan Adam Bukanlah DJ Yang mereka cari Tapi Naidu tetap yakin Bahwa dia adalah DJ Lalu DJ Dibawa pergi oleh mereka Untuk diinterogasi Agar mau mengaku DJ lalu berkata Pukullah semua kalian Tapi tolong beritahu Siapa nama tuan kalian Karena dia terus bertanya Tentang siapa Tuan mereka Akhirnya Pemin-pemin mereka Menelpon Naidu kembali Tapi Naidu malah Menyuruh Untuk membunuhnya saja Tapi Sebelum mereka Membunuh DJ Mereka menawari Satu permintaan terakhir Mereka diminta Melepaskan kalung Yang dikenakannya Mereka pun Mengabulkan permintaan itu Dan saat sudah dilepas Jeng-jeng-jeng Itu berarti DJ boleh berkelahi Dan dengan sigap Ia membalas pukulan Yang dilayangkan Kepadanya Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Dia lalu membunuh Satu persatu Pengikut Naidu Sambil membunuh Dia sembari menanyakan Siapa tuan mereka Satu persatu Mereka mati Tapi masih saja Tidak ada yang Mau mengatakan Siapa tuan mereka Tibalah saat terakhir Pemimpin mereka Dihajar Sebelum ditusuk pisau Dia menyebut nama Royala Naidu Tapi naas Dia terlambat Dan pisau pun Menancap Di dadanya Lalu Sing dilanjutkan Dimana DJ Dan prosotan Menanyakan dimana Uang sinilai 90 miliar itu Dan berapa Bagian stipen Lalu stipen Prakas menjawab Kalau dia tidak tahu apa-apa Soal uang itu Uang itu dikelola semua Oleh anak Naidu Dia hanya ditugaskan Untuk membunuh Jagan Adam Bukan DJ Itu dia lakukan Karena ingin menikahkan Anak menteri Kepada cantik Anaknya Tapi sayangnya Dia menyukai Jagan Adam Mendengar itu semua Prosotan dan DJ Segera membuat Strategi kedua DJ menyuruh Prosotan Untuk mencari tahu Bisnis anaknya itu Lalu DJ Akan menemui Puja Untuk menanyakan Informasi tentang Cantik Singkat cerita Puja datang Menemui DJ Lalu mengatakan Kalau Jagan Adam Sastri dan Dufanda Jagan Adam Adalah orang yang sama Tapi mereka beda Karakter Jika itu salah Maka Puja Boleh menenggalkan DJ DJ lalu minta Puja agar Menjelaskan Tentang Anak Royala Naidu Kepadanya Tapi Puja Memakluminya Dan akan terus Bersama DJ Selamanya Dan joget koplo Pun dimulai Berita kematian Anak Bua Naidu Sampai Pada salah satu Anggota Kepolisian Yang memocorkan Siapa dibalik Laporan kepada DJ Yakni Polisi Purosotan Naidu Merencanakan Penyekapan Purosotan Agar DJ Segera Datang Ternyata DJ Terbang ke Dubai DJ dan Puja Bersegangkol Seakan-akan Puja akan Menikah dengan Canti Dia memperkenalkan diri Kalau dirinya adalah Desainer DJ juga menirukan Gayanya yang Pura-pura berbicara Dengan ayahnya Yang sudah meninggal DJ menghasut Canti Agar membenci ayahnya Dan agar Ia juga Membunuh ayahnya sendiri Supaya ayahnya Dapat menyusul Ibunya DJ lalu Memata-matai Canti Dan terus Membuntutinya Canti Menerima Telepon Dan harus Bertemu Seseorang Di lantai Paling atas Diam-diam DJ mengikuti Dan menguping Pembicaraan Canti Mereka Memberi separuh Sobekan Dolar Sebagai Identitas Sah Dalam Pengambilan Uang 90 miliar Itu Yang terletak Di cafe Madinah Di sisi lain Perosotan Sudah disekap Naidu Perosotan Berkata Kalau DJ juga Sudah menangkap Canti Anaknya Naidu Sangat khawatir Tapi Canti Tiba-tiba Datang Dan itu Membuat Perosotan Bingung Naidu Menanyakan Tentang DJ Lalu ia Teringat Jacketnya Yang berisi Sobekan Dolar Yang dibawa DJ Tak lama DJ datang Dan membawa Uang itu Canti Mengamuk Lalu DJ Menjelaskan Tapi Canti Tidak Mau Mendengarnya Karena Sudah Emosi DJ Lalu Membalas Canti Kemudian Canti Terkapar Canti Lalu Terkejut Melihat Uang Segitu Banyak DJ Berkata Kalau Dia Menipu Canti Ngapain Dia Bawa Uang Sebanyak Itu Kehadapannya Lalu Naidu Berkata Jika DJ Datang Hanya Untuk Menyelamatkan Temannya Itu Tapi Dia Berkata Lagi Kalau Dia Tidak Mengenalnya Canti Lalu Hadapan Purosotan Canti Segera Akan Menembaknya Tapi Tiba-tiba DJ Pura-pura Berkata Dengan Ayahnya Kalau Ibu Canti Menangis Karena Anaknya Akan Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Tapi Mereka Membiarkan Pembunuh Ibunya Berkeliaran Canti Lalu Bertanya Siapa Pembunuh Ibunya DJ Menjawab Yang Membunuh Ibunya Adalah Ayahnya Sendiri Ayahnya Menyangkalnya Dan Bingung Mau Menjelaskan Bagaimana Akhirnya Canti Menembak Dada Ayahnya DJ Mengambil Alipistol Dan Menembak Naidu Dua Kali Sampai Akhirnya Naidu Modyar Canti Sangat Senang Ibunya Kini Ditemani Oleh Ayahnya Scene Lalu Berlanjut Ke Purosotan Yang Menginformasikan Pengembalian Uang Kepada Para Korban Agro Diamond Dan Dia Langsung Menanyakan Mengapa Dia Tidak Datang Menemui Mereka DJ Masih Teringat Ucapan Kakeknya Kebaikan Kita Harus Nyata Dan Bukan Malah Mengharapkan Kebaikan Kini Stephen Prakas Terbebas Dia Berjanji Akan Mengembalikan Uang Para Korban Canti Juga Akan Mendirikan Perumahan Atas Nama Ibunya Yakni Pullama Naidu Tapi Sayangnya Canti Ditangkap Polisi Dan Film Berakhir Terima Kasih Dikit Dina Pardal Tolag Nina Gadil Medil Yedal Soda Lone Niv Niv Kada Chant Kalar Sanyjya 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 Nihal Har Gopal Akan Gara Kada 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 Terima kasih.